Intro Kau isimbangan, maksudnya gimana ini? Coba dicelaskan Jadi, setiap manusianya yang baik, yang putih dia pasti ada titik hitam Dengan juga orang yang jahat, pasti ada sisi baik Wujudnya, pernahnya, mungkin terlihat apa atau gimana Ini besar Jadi, baju ini sampai sekarang belum pernah dicuci dan tidak pernah bau Oh, gitu Padahal keringat, terus darah-darah itu Let's see Jadi, ini bekas-bekas darah Oh, ini dua Iya Nyacah-nyacah, badan-nyabar KSB, Rana, Rene, Icek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh KSB, Rana, Rene, Icek Dan salam sejahtera buat kita semua Alhamdulillahirrabbilalami Pada malam hari ini, KSB hadir di Medan, Sumatera Utara Nah, sekarang saya di salah satu tempat peribadatan dan juga tempat pengobatan seorang suhu yang terkenal di Medan Oke, saya kenalkan peliau di sini Ayo Selamat malam Malam Masya Allah Ya Oke Boleh tanya-tanya, mohon maaf Iya, saya duduk di sini Panggil siapa ini David saja Suhu David ya Jangan, saya tidak merasa saya ini suhu Tapi namanya sudah moncer ya Seluruh Medan dan bahkan Pulau Jawa Bahkan musantara ini bang Berarti panggil bang David saja ya David saja Oke Mas David lah Saya orang Jawa Beliau orang Medan Yaudah biar nyambung Saya panggil mas David Oke, mas David Oh, ini tempat apa sih sebenarnya ini Jadi, ini sih bisa dibilang tempat rumah ibadah ya Rumah ibadah Rumah ibadah kita Buddha, tapi ini kita aliran Tao Aliran? Tao Tao, apa itu maksudnya? Taoisme Aliran Taoisme Oke, oke, oke Jadi aliran lebih ke pengobatan Pengobatan seperti apa itu? Pengobatan ya seperti orang yang sakit atau bagaimana Yang non-medis Oh, non-medis ya Non-medis Medis juga bisa? Mudah-mudahan Semoga ya Kalau dikendaki yang oleh kuasa Semua itu bisa Oke Bang David, saya penasaran nih Ini bagus banget nih Kursi ya Kursi singgah sana Iya Dan juga medanya Dan semua yang di sini tuh Nuansanya Kuning Kemasan gitu Kuning kemasan Nah Dan di sini ada simbol atau lambang Naga Ya, di kursi ini Boleh tanya dari sini dulu deh Ini Maksudnya apa? Semua itu naga Dan ada berapa ini, Bang? Naga ada sembilan Jadi Aslinya naga itu sebenarnya ada sembilan Dan naga terbesar Naga tertua itu adalah naga hijau Jadi naga itu melindungi semuanya Terus ada arti enggak sembilan Kenapa harus sembilan? Kita enggak boleh genap ya Harus ganjil Harus ganjil Harus ganjil Dan naga sembilan itu beda-beda semua atau cuman lambang aja sebenarnya? Sebenarnya sih Berbeda sih Semua dia Sembilan unsur Sembilan unsur Unsur apa aja itu, Bang? Ya, umumnya unsur ya Seperti logam, tanah, angin Oh, iya, iya Itu umumnya Bisa dijelasin sih Ini mana ini? Mana aja nih, Bang? Ini? Satu Satu Satu, terus? Dua Dua Tiga Tiga Empat Empat Lima Lima Bawahnya ada empat Bawah ini? Iya, bawahnya ada empat Ini ya? Iya, benar Lima, enam Samping, tujuh Lapan Terus bawah ini? Iya, sembilan Terakhir nih Ya, ini sembilan Oh, siap Nah, ini lambang apa ini, Bang? Ini lambang pak kuah Lambang pak kuah itu lambang keseimbangan Keseimbangan Maksudnya gimana ini? Coba dicelasin Jadi Setiap manusianya yang baik Yang putih, dia pasti ada Titik hitamnya Dengan juga orang yang jahat Pasti ada sisi baiknya Oh Wah, keren Keren nih, keren Filosofinya benar-benar keren nih Setiap orang yang baik Pasti juga ada sisi Jahatnya Jahatnya Tapi sedikit ya Titik ya Iya Setiap orang yang jelek Kejahatan Pasti ada sisi kebaikan Wah Jadi makanya jangan sampai Menyebelikan orang Menghina orang Benar-benar Kita sama-sama Makhluk Tuhan Berusaha untuk menjadi Yang terbaik Yang terbaik Benar Jadi penasaran lagi nih Ah Oke Bang Ini kan ada apa namanya Patung atau apa ini ya Ini rupang Kalau kita bilang rupang Rupang Iya rupang Ini kan ada lima ya Iya Ini penggambaran siapa aja nih Mungkin dari sini nih Bang Ini Hua Kuang Hua Kuang ini punya mata tiga Mata tiga mata tengahnya ini Oh iya Untuk melihat kebenaran Kebenaran Jadi dia mau megang apa Sama megang Tombak Tombak sama Ini emas Oh emas Filosofinya apa ini Megang tombak emas Jadi Heng Tien Siong Teh ini Dia Panglima perang ya Jadi dia Punya Tiga puluh enam General langit Oh Jadi Ini hanya sebagian Iya 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 Hanya sebagian Terus yang kedua ini Sama juga Ini juga Kang Henshoi Namanya itu Namanya Terus yang paling atas Ini Tengah ya Heng Tien Siong Teh Ya siapa itu Heng Tien Siong Teh itu Penguasa langit utara Penguasa langit utara Kalau di Jawa itu kan ada Penguasa laut Gidul ya Iya Ini penguasa Pantai Selatan kayak gitu Penguasa langit utara Jadi Berarti juga ada Disini juga ada Filosofinya Penguasa laut Gidul atau Gimana Kalau ada utara juga Jadi Heng Tien Siong Teh ini Jadi kan Empat Penjuru itu Ini nih Bang Bang David Ini Yang nomor Empat Dari sana Terus lima Ini kan beda Wajahnya hitam Ini biru Kayak gitu Ini Wen Yen Tsui Dia memegang ring Sama memegang Apa Jadi ring ini Untuk Melindungi Melindungi Siap siap Kalau yang muka hitam itu Muka hitam Dia Apapun yang hitam Dia yang urus Jadi Jadi ada bagian-bagian Sendiri Bagian-bagiannya Daripada Dimensi Lain yang memang Diterapkan Dalam Bisa ke Agama ini ya Agama Mahabudha ya Agama Buddha Dan juga pengobatan Secara Genes Apa namanya Tau Tau Oh Tau Masya Allah Oke Nih menarik ini Saya penasaran Itu diwa Karena gini nih Sebelum Bang David menjawab Para GSP Ini kan suasana Nuansanya kan Kuning keemasan Jadi Bukan sok saya pinter Dan sebagainya Aku ngerasa Lokasi ini Ya ini Ini gak ada Kayak gini Gini Atap kayak gitu Gak ada atap gitu Nah Itu auranya Ini Ini merinding Saya langsung Serh gitu Ke atas Itu nuansanya Putih Kuning Keemas Emasan Kenapa putih Kuning Keemas Emasan Karena Di atas Kuning Itu memancar Putih yang suci Ke atas Melebar Nah Disana Banyak sekali Dimensi Dimensi lain Yang Artinya apa ya Bukan benturan Tapi Berdekatan Dengan dimensi kita Dengan alam kita Dan juga alam Disana Dimensi Mungkin bisa dikatakan Alam gaib Itu dimensinya Dimensinya tipis Tipis Tapi Tidak ada Halangan Disitu Nah Disitu juga ada Hijab Hijab itu Pembatas Sebenarnya Tapi kalau Spiritual Biasanya bisa Tembus Gitu loh Bang Ya Kalau beliau ini juga Spiritual Cuman Spiritualnya Dimedan Dan megang Seperti ini Bukan Beda dengan Spiritual di Jawa Sama Cuman Beda di daerah Saja Nah Situ Itu ada Hubungannya Ketika tadi Ada memacar ke atas Ada hubungan Dengan Sosok Rupang Yang ada Di Pengah-pengah Sini Ini Beliau siapa Jadi Yang beliau ini Yang di atas ini Sama Yang Bawa ini Sama Jadi pertama kali Saya ini Orang Hibakan Ada umat Yang mengantar Oh gitu Umat yang mengantar Hintin Siong T Umat mengantar Terus pas mengantar Itu Umatnya hilang Atau gimana Tidak Tidak Memang dia Dari hatinya Jadi Saya Umat yang mengantarnya Ini Awal mulanya Dia bukan orang Yang Ibadah Atau bagaimana Jadi tidak pernah Ibadah Setelah dia mengenal Hintin Siong T Dia langsung Beribadah Oke Pernah gak Disini Secara spiritual Abang Yang ngerasa Pastilah Wujudnya Pernah gak Wujudnya Mungkin terlihat Abang Atau gimana Tinggi besar Tinggi besar Jadi Sama dengan Kalau kita Konkong kan Sama juga Cuma Dia ini Beda Batasannya Sering komunikasi Ya Komunikasi Ya ada Jadi ada Pesan-pesan Kadang yang harus kita Pesankan ke umat Kita pesankan Berarti Abang Sering komunikasi Berarti bisa Dihadirkan ke abang Gitu juga Atau gimana Bisa Diwakilkan Karena untuk Satu Maaf ya Mungkin Ya itu memang Bisa masuk ke dalam Tubuh manusia Dimensi itu Kedua Pembuktian bahwa Gaib itu ada Bener Sering ya Gitu Jadi gini Kita Tanpa dewa Saya ini Manusia biasa Jadi Tidak ada Yang perlu Disombongkan Sekuat apapun Tetap ada Yang lebih kuat Jadi ya Ya yang Beredar sekarang Ya kita Anggap Angin lalu Aja Karena Orang yang Hebat Tidak pernah Membilang Dirinya itu Hebat Kalau di Islam Bisa dikatakan Namanya Tawadu Tawadu itu Ketika Dia Sudah Pandai Pinter Dan ilmunya Tambah tinggi Dia akan malah Merendah Bukan malah Saya bisa ini Saya bisa itu Itu otomatis Yang gak bisa Begitu Nah Bang David Saya penasaran Dengan Baju Atau kaos Ini Ini ada Riwayat Apa ini Kenapa Sampai Ini kalau Orang Awam kan Apaan sih Taruh disini Ini Kaos dekil Atau apalah Udah lama Kayak gitu Gitu kan Ini Bahasanya Ini gimana Sejarahnya Ada memang Bisa dijelasin Awal mulanya Saya jadi Kitong Saya Kitong Kitong Jadi Kitongnya apa Jadi kalau Saya ini Bisa dibilang Kitong Kitong Kalau kita Di Singkawang Itu tatung Tatung Jadi Pelantara dewa Jadi Awal mulanya Ini Baju Awal mulanya Kan saya Tidak punya Apa-apa Jadi Saya pakai Baju biasa Saya rasa Tidak etis Tidak sopan Karena baju Biasa yang kita Pakai Untuk Untang dewa Jadi Saya khusus Buat Karikaturnya Buat Bajunya Jadi Baju ini Sampai sekarang Belum pernah Dicuci Dan Tidak pernah Bau Oh gitu Padahal Keringat Terus Darah Ini Bekas apa Ini Jadi Ada Motong lidah Darahnya Ada Abang David Kerasukan Terus Kerasukan Beliau Terus Jadi Beliau Kalau lagi Mengobati Sesuatu Memerlukan Darah Jadi Jadi Mediatornya Perantara Nah Ini Ada Lilin Ada Kecil Gede Terus Tinggi Itu Ada Artinya Juga Lilin Penerangan Sama Kayak Kita Kalau Kita Gelap Kita Membutuhnya Cahaya Sama Seperti Perjalanan Hidup Jadi Perjalanan Hidup Itu Tidak Ada Yang Selalu Terang Jadi Kita Buat Lilin Kita Taruh Lilin Kita Untuk Penerangan Yang Orang Jalan Lebih Terang Kan Ada Di Kanan Juga Ada Di Kiri Juga Ada Artinya Apa Jadi Gini Sebenarnya Kalau Dari Pandangan Bapak Sudah Pasti Tahu Kenapa Saya Ada Buat Dua Lentera Atas Kiri Kanan Itu Sebenarnya Sama Kalau Kami Bilang Harimau Putih Sama Naga Hijau Oke Aku penasaran Disini Bang Ada Bendera Bendera Ini Ini Apa Ini Maksudnya Apa Bendera Jadi Mereka Ini Ada Ini Ada Lambang Ada Tulisan Dari Atas Di Untuk Perintah Oh Perintah Semua Naga Ada Artinya Semua Ini Lambang Hijau Hitam Merah Putih Kalau Yang Dari Yang Saya Paham Dia Pemegang Dua Bendera Hanya Dari Kuning Sama Hitam Yang Ini Nanti Mungkin Ada Dewa Lain Yang Nah Ini Beliau Dewi Wlasaseh Atau Dewi Kuan In Terus Yang Kanan Yang Seperti Kakek Kakek Ini Ini Kalau Kita Bilang Lausin Su Pepe Nah Siapa Itu Bang Ini Leluhur Leluhur Seperti Leluhur Kita Jadi Ini Dari Orang Tua Kita Juga Dari Orang Tua Juga Sama Profesinya Dengan Seperti Saya Cuman Orang Tua Sudah Tidak Ini Yang Saya Urus Sekarang Ini Megang Apa Ini Tongkat Oh Tongkat Kaka Atas Jadi Tongkat Sebenarnya Kalau Orang Bisa Lihat Ini Simbol Kepala Naga Jadi Dia Pegang Tongkat Sama Pegang Kipas Oh Gitu Ini Yang Kiri Kipas Ini Yang Kiri Kipas Nah Itu Pedang Apa Ini Pedang Pedang Tujuh Bintang Tujuh Bintang Asli Asli Bisa Bisa Ditunjukkan Abang Jadi Ini Bekas Bekas Darah Oh Ini Buat Iya Apa Nyacah Badannya Abang Kalau Beliau Hadir Itu Tidak Sakit Tidak Tajam Tajam Boleh Dicoba Bekas jarah Ini Masih No Tidak Dicucing Gitu Tapi Selesai Langsung Masukin Jadi Kita Sengaja Langsung Disarungi Supaya Jangan Ada Yang Hal-hal Negatif Berarti Kalau Pas Itu Berarti Pake Baju Ini Ini Tuh Ini Tadi Ada Foto Jadi Pedang Ada Dua Ini Satu Ini Ini Lebih Kecil Tapi Ini Pedang Sudah Cukup Lama Ini Pedang Dari Mana Ini Ini Saya Dari Paman Paman Yang Beri Paman Yang Beri Cuman Ini Sudah Cukup Lama Sekitar Ada 30 Sampai 40 Tahun Sama Saya Ini Waktu Saya Umur Belasan Sudah Sama Saya Dikasih Langsung Dikasih Tuju Apa Awal Mulai Tidak Tidak Tau Untuk Apa Dia Bila Cuman Kamu Simpan Saja Suatu Saat Kamu Membutuhkan Terus Yang Ini Dari Ini Kita Pesan Ya Ini Kita Pesan Oke 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 Para GSP Saya Pengen Pembuktian Untuk Bang David Ya Mohon Maaf Memanggil Dimensi Lain Yang Ada Disini Siapapun Dan Bahkan Mungkin Pembuktian Yang Pernah Dilakukan Beliau Yaitu Beliau Hadir Ke Raga Atau Tubuh Mas David Reaksinya Seperti Apa Saya Pengen Komunikasi Oke Terusin Guus Lebati Youtube Channel Yuk Pem Pem Selamat menikmati. 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 kakek ini sudah ngerti akan kemarin mau buat apa semua siap oke mau lukis silakan oke langsung terima kasih beliau bisa ke alamnya lagi terima kasih kamsia kamsia saya langsung untuk selamat menikmati oke para GSP ini kejadian nyata yang saya saksikan sendiri ya pengobatan suhu David atau Bang David seperti ini dan beliau benar-benar hadir sampai praktekan untuk mencari solusi pengobatan dengan merelakan darahnya keluar untuk mengobati daripada pasien-pasiennya yang ada disini bahkan di seluruh Nusantara dan saya akan memvisualisasikan sosok beliau yang masuk ke tubuh suhu David atau Bang David terus ikutin gue selapati Youtube channel ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati inilah hasil visualisasi dimensi lain daripada sosok beliau yang hadir di dalam tubuh atau raga Bang David ini kalau di kepercayaan Bang David bahwa sosok ini adalah Dewa Langit apapun itu cuman penyebutan intinya apa kita saling menghargai sesama agama sesama kepercayaan dan juga tradisi oke para GSP jangan lupa terus berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu berselawat kepada Gajung Nabi Muhammad Rasulullah salallahu alaihi wasalam insyaallah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua terus ikutin gue selepati youtube channel GSP Rono Rinecud terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh